Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Sylvia Broling Selamat siang guys Ini waktunya siang hari Oke guys Aku Punya cerita Ingin membawakan cerita Tentang TKW Malaysia Ikuti terus ceritanya Jangan di skip agar tidak salah paham Lanjut Ini ada cerita Dari TKW Malaysia TKW Malaysia TKW Malaysia ini Tak kasih inisial ya Aku samarkan ya Namanya Feni Feni ini kerja di Malaysia guys Sudah lama 10 tahunan 10 tahun itu Dia kerjanya Ilegal guys Pertamanya dia gak ilegal guys Dia pertamanya Kerja sebagai pembantu rumah tangga Tapi Seperti di PT Seperti di PT itulah Berkat dari PT Resmi Kerja sebagai pembantu rumah tangga Dan Ada kontraknya Gitu lah guys Ya Itu kan resmi Setelah 2 tahun Si Feni ini Mungkin karena Gajinya sedikit Kan kalau Kalau Resmi Dari PT Berangkat dari PT Itu ada kontraknya Itu Di Malaysia Katanya Gajinya sedikit Bilangnya gitu Aku juga gak tau ya Pokoknya sedikit lah Lalu Dia 2 tahun Sudah selesai finish Dia memutuskan untuk Jadi ilegal Taburan lah Tapi Setelah keluar Dalam 1 tahun itu Gak kerja guys Bukan gak kerja Apa ya Susah banget Untuk cari Kerjaan Dia susah Untuk cari kerjaan Dalam 1 tahun itu Numpang sama Keluarganya lah Kan di Malaysia Kan banyak keluarganya Kan bisa Bawa keluarga Bawa keluarga Itu bisa Dia numpang Di keluarganya Dalam 1 tahun Bayangkan dalam 1 tahun Numpang Walaupun itu keluarga Kan gak enak Gimana lah Jadi Dia tuh Bikir gini Mau kerja apa Cari kerjaan apa Gitu loh Tapi Tapi Feni ini Maksudnya Ikut-ikut lah Ikut-ikut Buliknya itu Dia Buliknya itu Kerjanya sebagai Bangunan Mungkin karena Masih belum rezekinya Atau gimana Dalam Hampir 1 tahun itu Gak Gak kerja Ke rumah tangga Guys Lama-kelamaan Dia dapat kerjaan Ditawarin Temen-temennya Temennya Buliknya Apalah Mungkin kan banyak Di Malaysia Satu Keluarga Itu Kumpul Itu kan banyak Gitu loh Mungkin Dicarikan Carikan Seperti itu Cocok lah Yang namanya Feni itu Cocok dengan Kerjaan itu Kerjanya di Kedai Katanya Apa Cafe ya Kedai Kerja di Cafe itu Di kedai itu Kedai itu Warung Cuman Banyak pelanggannya Dia Di sana Enak-enak Kerja Menjadi Ya Cuci piring Pembantulah Gitu lah Setelah Enak-enak Gajinya itu Lumayan Lebih besar Dari yang kemarin Yang resmi itu Katanya Hampir 5 juta Kalau gak salah Katanya Intinya seperti itu Gajinya Selisih lah Dengan yang resmi itu Katanya Lalu Dia Satu tahun Di kedai itu Gak sengaja Dapat Cowok guys Dapat cowok Nikah lah Dia Sambil kerja Uaminya itu Kerja bangunan Yang Istrinya Kerja di kedai Tetap itu Di pertengahan Pernikahan itu Ada gonjang-ganjing Akhirnya Berpisah Nikah Satu tahunan Berpisah Karena ada Masalah-masalah Sudah memutuskan Untuk tidak Bersatu Lalu Feni ini Karena Mungkin Ingin jauh Dari mantannya Yang suami ini Dia Memutuskan Untuk Pindah Guys Pindah Lokasi Lagi lah Intinya Jadi Tidak kerja Di kedai Itu lagi Sudah Enak-enak Di situ Hampir Satu tahunan Lebih lah Hampir Dua tahunan Hampir Dua tahunan Di kedai Itu Terpaksa Dia Pindah lagi Karena Ingin menjauh Dari Mantan Suaminya Lama Tidak dapat Kerjaan Katanya Kan Kalau Di Malaysia Itu kan Kerjanya Kebanyakan Cari sendiri Guys Tidak ada Agen-agen Gitu kan Tidak Tidak Seperti Di sini Kalau Harus Melalui Agen Kan Gitu Kalau Di Malaysia Kan Temannya Bisa Membawakan Itu bisa Katanya Dia Berapa Bulan Tidak Kerja Akhirnya Dapat Kerjaan Juga Dapat Kerjaan Lagi Tapi Apa Itulah Ngangkat-ngangkat Lolo Itulah Karena Namanya Gimana Ya Mungkin Ilegal Takut Gimana Kalau Di cafe Mungkin Di kedai Itu Akhirnya Diajak Itu Cuman Yang ringan-ringan Angkat-ngkat Lolo Itu Katanya Guys Yang ringan-ringan Dia Tidak Betah Guys Tidak Betah Karena Berat Sudah Berhenti Lagi Panas Kan Kalau Kerja Seperti Itu Dan Dari Lagi Menemukan Tempat Di Biliat Guys Tempat Biliat Itu Seperti Yang Tidak Tau Pokoknya Tempat Orang Main Biliat Gitu Dan Dia Merasa Nyaman Di Situ Kan Sudah Jauh Dari Suaminya Mantan Suaminya Dia Merasa Nyaman Di Situ Dapat Gendaan Dapat Gendaan Lagi Dapat Gendaan Lagi Dapat Cowok Lagi Ya Nikah Lagi Yang Kedua Di Situ Katanya Sama Sama Cocok Dapat Lebih Mudah Lagi Eh Ujung Ujung Ya Veni Ini Maksudnya Apa Ya Sitorok Masih Keluar Duit Untuk Walaupun Itu Apa Suami Semestinya Kan Istri Ini Yang Dinafkain Dia Kebanyakan Si Veni Ini Ngeluarin Duit Setiap Harinya Gitu Cowoknya Lebih Mudah Tak Bapak Si Veni Ini Relah Berkorban Untuk Mengeluarkan Uang Karena Sudah Jadi Suaminya Eh Ternyata Saudara-saudaraku Semua Kasian Si Aku Teritanya Itu Ini Sangat Memilukan Sekalilah Ini Kan Hidupnya Patah Gara-gara Cinta Intinya Si Veni Ini Tidak Menyadari Bahwa Si Suami Ini Lebih Mudah Dari Veni Kisah Cintanya Veni Bubar Dengan Suami Yang Lebih Mudah Itu Karena Suami Mantan Suami Yang Kedua Ini Ketauan Ketauan Sama Orang Lain Kayak Veni Kan Marah Tapi Kan Kayak Veni Ini Tidak Bisa Nuntut Apa-apa Hanya Istri Siri Jadi Terpaksa Sudah Bubar Walaupun Itu Sangat Memilukan Sakit Hati Sekali Veni Ini Ditinggallah Intinya Ditinggallah Sama Suaminya Yang Baru Itu Yang Nomor Dua Ini Ditinggal Karena Ya Memang Dengan Orang Lain Sudahlah Veni Ini Trauma Mungkin Trauma Trauma Ya Dia Fokus Kerja Sampai Empat Tahunan Kerja Itu Maksudnya Enggak Enggak Punya Pasangan Menutup Dirilah Untuk Tidak Mau Berpasangan Nantinya Seperti Itu Dan Dia Kerja Di Mana Pindah Lagi Kerjanya Ditawarin Temennya Ke Apa Ya Itu Bersih Bersih Rumah Bersih Bersih Rumah Tuman Satu hari Itu Katanya Tiga Rumah Gajinya Harian Maafan Maksudnya Ribet Kurangan Apalah Kan Masih Bayar Kontra Aneh Untuk Makan Kan Gitu Ya Kasian Ya Kasian Banget Fanny Dia Kerja Seperti itu Ganti Ganti Rumah Selama Empat Tahunan Tidak Dapat Apa Apa Mungkin Ya Cuma Happy Happy Saja Dia Pindah Lagi Ke Kerjaan Lain Ikut Ikut Saudaranya Kerja Di Restoran Restoran Restorannya Agak Besarlah Restorannya Agak Bukan Warung Warung Biasa Restoran Intinya Ikut Saudaranya Itu Setelah Enak Disitu Sudah Kayak Nyapu Nyapu Gitu Mungkin Dapat Kenalan Ini Baru Cerita Ya Sama Aku Dapat Lima Bulanan Kalau Gak Salah Katanya Dapat Kenalan Di Restoran Itu Katanya Orangnya Kerja Di Batam Kenalan Itu Kerja Di Batam Dan Dia Katanya Masih Bujang Mungkin Kayak Fanny Ini Merasa Nyaman Atau Gimana Tapi Di Restoran Hanya Satu Hari Satu Hari Katanya Kembali Ke Batam Kerjanya Di Batam Katanya Kemalasia Liburan Atau Gimana Gak Tahu Laitinya Terus Fanny Ini Terlena Guys Karena Yang Di Batam Ini Sering Chat Dia Gimana Sih Kalau Wanita Sering Dicat Terus Wanitanya Menerima Gimana Akhirnya Terlena Yang Di Batam Ini Menjanjikan Untuk Dinikahi Tambah Semangat Fanny Ini Nah Inilah Kejadian Setelah Fanny Dan Si Cowok Ini Yang Si Cowok Batam Ini Berpisah Yang Cowok Ada Di Batam Yang Fenny Ada Di Malaysia Dan Bilangi Ke Cowok Ini Kalau Kamu Memang Ingin Benar Benar Cinta Sama Aku Kita Nikah Sama Fenny Ini Ya Yang Namanya Cowok Itu Bilangi Ya Nanti Kamu Kalau Pulang Kembali Ke Indonesia Kamu Akan Aku Nikahi Dan Bawa Ke Batam Intinya Seperti Itu Sebeneng Namanya Fenny Seneng Guys Karena Dapat Katanya Aduh Kerja Di Tangan Export Apa Gitu Katanya Terlena Benar Namanya Orang Cinta Mabuk Cinta Tapi Tidak Ketemu Ketemu Hanya Satu Kali Itu Aja Udah Kayak Menggebu Gebu Yang Fenny Ini Ingin Segera Pulang Ingin Segera Cuti Dan Fenny Ini Setiap Bulan Kok Bisa Fenny Ini Maksudnya Setiap Bulan Ngirimin Dia Padahal Katanya Kerja Explore Apa Katanya Gitu Mungkin Dikibulin Sama Yang Dipatah Kirim Setiap Bulan Mungkin Mau Dijanjikan Bisnis Apa Gimana Akhirnya Fenny Ini Percaya Percaya Saja Ternyata Di Kemudian Hari Ini Sudah Memutuskan Ingin Menikah Dengan Cowok Ini Dan Memutuskan Ingin Tinggal Di Batam Sama Si Cowok Kejadian Yang Tidak Terduga Guys Kasian Ternyata Cowok Ini Punya Punya Istri Yang Angkat Telefon Itu Istrinya Aduh Apa Dak Loh Kurat Ini Ya Guys Karena Cintanya Menggebu Istri Katanya Dan Setelah Ketahuan Itu Punya Istri Itu Kan Sering Kirim Dah Namanya Fanny Itu Sering Kirim Uang Ke Dia Mungkin Depat Kerjanya Itu Dikirimkan Gitu Mungkin Sampai Tidak Punya Tabungan Karena Mungkin Dijanjikan Untuk Berbisnis Usaha Bareng Atau Gimana Ternyata Dia punya Istri Guys Yang Menerima Telefonnya Istrinya Dan Kasian Aku Ya Allah Kasian Dan Shock lah Si Fanny Ini Semenjak Itulah Cowok Batang Itu Sudah Tidak Mengabari Fanny Tidak Ada Kabar Sampai Sekarang Guys Kasian Ya Karena Apa Uangnya Sudah Tidak Ada Setiap Bulan Ngirimi Dia Karena Mau Bisnis Bisnis Itu Maksudnya Ngumpulin Uang Untuk Rencana Bisnis Usaha Bareng Nanti Kalau Sudah Kumpul Di Batam Katanya Kasian Jadi Selama Ini Fanny Ini Tidak Dapat Apa Apa Tidak Punya Apa Apa Tidak Ada Tabungan Sama Sekali Gitu Bukan Hanya Tabungan Ya Uangnya Sudah Ludes Dan Semua Itu Pun Tidak Ada Hasil Apa Apanya Dan Yang Terakhir Itu Dikasihkan Ke Cowok Batam Ini Gitu Loh Ya Aku bilang Kok Sampai Ngasih Uang Segitu Karena Dijanjiin Untuk Usaha Dan Bisnis Bareng Nanti Kalau Sudah Nikah Ada Di Batam Kasian Makanya Ya Maksudnya Gini Ini Jadikan Pelajaran Untuk Semua Para TKW Memang TKW Ini Kebanyakan Ya Satu Tidak Punya Curhatan Dan Tidak Punya Tumpuan Pikiran Dan Hati Itu Kosok Gak Ada Yang Isi Jadi Kalau Gak Bisa Membawa Diri Akhirnya Terjebak Seperti Ini Gitu Ya Makanya Ya Kendalikan Walaupun Secinta Apapun Itu Kendalikan Jangan Sampai Percaya Percaya Seperti Itu Ditawarin Bisnis Lah Apa Jangan Karena Apa Itu Bullshit Bullshit Teman Teman Di Hongkong Ini Teman Teman TKW Banyak Banyak Teman TKW Yang Dibohongi Seperti Itu Wangi Gak Ada Habis Semuanya Dibohongi Laki Laki Seperti Itulah Seperti Itu Memang Setiap TKW Masalahnya Berbeda Beda Aku Duga Guys Dibohongi Itu Juga Sering Tapi Kalau Aku Dibohongi Teman Gak Pernah Kalau Aku Dibohongi Laki-laki Aku Gak Pernah Maksudnya Gak Pernah Aku Sampai Ngirimin Uang Sama Laki-laki Gak Pernah Tapi Kalau Teman Kalau Dibohongi Teman Sering Aku Guys Teman Makan Uang Sering Tapi Gak Apa Yang Penting Jangan Diulangi Lagi Dan Penting Aku Tidak Mengulangi Lagi Berteman Dengan Ini Pokoknya Enggak Dan Untuk Teman-teman Kuyang TKW Ini Jangan Sampai Ini Terjadi Lagi Eman-eman Waktunya Gitu Jangan Tertipu Dan Jangan Terpengaruh Karena Garangan Karena Cinta Jangan Cinta Itu Sangat Membahayakan Jika Di Jauh Sana Kan Hubungan LDR Gitu Kan Kasian Awake Remu Gitu Kalau Hanya Kenal-kenal Di Facebook Di Di Duma Itu Lebih Baik Dihindari Karena Sangat Bahaya Sekali Kalau Cuma Berteman Gak Apa-apa Tapi Kalau Masalah Sudah Cinta Dijanjikan Menikah Dijanjikan Usaha Bareng Bisnis Bareng Udah Jauhkan Eman-eman Gitu Ya Aku Gak Gak Mau Ngomongin Or Gak Ngomongin Teman Ya Aku Sediri Juga Sering Dibohongi Sama Teman Tapi Aku Dibohongi Teman Gitu Gak Pernah Kalau Aku Dibohongi Lagi-lagi Gak Pernah Tapi Yang Yang Makan Yang Sering Makan Uangku Teman Ya Ini Kembalikan Gak Apa Gitu Ya Ini Dijadikan Pelajaran Untuk TKW-TKW Semuanya Dimanapun Berada Jangan Sampai Tergoda Dan Terlena Sama Iming-iming Sama Rayuan Apalagi Bilangnya Mau Menikahi Jangan Jangan Terlena Oke Kalau Mau Menikahi Oke Tapi Uang Itu Jangan Di Tabung Bersama Jangan Lebih Baik Tabung Sendiri Kasian Diri Sendiri Kasian Awak Iker Codek Neki Ngoyo Semoga Video Ini Bermanfaat Ambil Positifnya Uang Negatifnya Dan Hati-hati Untuk Semua TKW Dimanapun Berada Jangan Mudah Terpengaruh Jangan Mudah Terlena Sampai Jumpa Di Cerita-cerita TKW Selanjutnya Jangan Lupa Like Subscribe Kritik Dan Sarannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adiós Terima TKW кр Sampai 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 Sampai